Sudara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh mencatat bahwa hingga tanggal 14 Februari 2022, vaksinasi lanjutan atau booster bagi tenaga kesehatan di Aceh sudah mencapai 77% lebih dari jumlah sasaran Nike sebanyak 56.470 orang, sementara bagi kelompok sasaran lain masih dinilai rendah. Progres vaksinasi COVID-19 terus menunjukkan angka peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Bagi sumber daya manusia bidang kesehatan, jumlah nakes yang sudah menjalani vaksinasi lanjutan atau booster sebasar 77% lebih. Jumlah sasaran SDM kesehatan sendiri di Aceh sebanyak 56.470 orang. Mereka juga telah menjalani vaksinasi primer dosis 1 dan dosis 2 secara lengkap dengan angka yang vaksinasinya mencapai 100% lebih. Vaksinasi dosis pertama mencapai 118% lebih dan dosis kedua sebanyak 110% lebih. Dan yang paling tinggi secara proporsional memang kelompok masyarakat rentan dan masyarakat umum yang sampai 12 Februari 2022 ini sudah lebih 30.000 orang yang sudah menerima dosis lanjutan atau booster. Nah kabar baiknya sejauh ini tidak ada keluhan kejadian ikutan pasca imunisasi khususnya booster. Dan kalau pun ada keluhan kipi di vaksinasi 1 dan vaksinasi 2, semua tertangani dengan baik dan semua sudah sembuh. Sementara itu untuk vaksinasi lanjutan untuk kelompok sasaran lain seperti masyarakat rentan dan umum, vaksinasi lanjutan baru berkisar 1,2% lebih atau sebanyak 30 lebih orang dengan jumlah sasaran mencapai 2.577.792 orang. Bagi kelompok lansia, vaksinasi lanjutan baru 0,3% atau jumlah 1.000 orang lebih dari jumlah sasaran vaksinasi lansia berjumlah 339.125 orang. Demikian juga dengan kelompok petugas publik, data booster bagi kelompok tersebut baru mencapai 0,4% atau 1.800 orang lebih dari total jumlah sasaran sebanyak 478.489 orang. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh